ini masih mengandung sistem AC jadi nyala lampu tidak stabil ini sudah full DC coba kita kunci di kontak on Iya ya stabil ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di sini bersama saya 2603 otomotif di depan saya sudah ada VKZR kita akan membahas lagi tentang pemasangan lampu LED dengan merubah arus AC ke DC ini sudah dipasang tapi masih mengandung sistem AC kita coba kita tes dulu perbedaannya dimana Oke ganti posisi kurang enak biar jelas perbedaannya dimana Oke kita coba nyalain ini kunci kotak on ya saya geser ke kanan sakla lampunya belum nyala karena ini masih menganut sistem AC coba kita nyalain Oke lampu sejak nyala ya Ayo kita nyali lampu depannya Hai Iya Oke teman-teman bisa melihat sendiri ini masih mengandung sistem AC jadi nyala lampu tidak stabil kita rubah ke DC caranya masih seperti biasa seperti tutorial yang sebelumnya cuman karena begitu banyaknya pertanyaan dari teman-teman saya akan bahas kembali Oke saatnya kita rubah Oke proses perubahan harus AC ke DC supaya lampu nyala stabil dan aki tidak tekor ada yang komen kalau cuman beban lampu LED seperti itu enggak dirubah juga ini katanya enggak tekor gitu ya emang kalau lampu LED yang masih seperti yang ada yang plug-in play itu sebenarnya bebannya dikit tapi lebih bagus dirubah ke DC karena spesifikasi lampu LED dia menggunakan arus DC jika masih menggunakan AC nyala lampu lampu tidak stabil alias kedip-kedip dan umur lampu tidak awet alias cepat mati Oke di sini ada kabel ini V gadget air ada tiga soket yang bawah ini adalah pulser ya yang soket ini pulser warna kabel ada warna putih sama apa nih orang-orang apalah sama ini tapi ini dua ini ini buat netral nggak usah terlalu diperhatiin kita fokus ke yang dari spul ada tiga kabel sebelah sini ada kabel putih kabel putih berfungsi sebagai pengisian kabel kuning dalur lampu lampu utama sama kabel hitam adalah masa kita fokus ke kabel kuning seperti biasa caranya sangat gampang kita cabut ceklok seperti ini oke kita fokus ke kabel kuning teman-teman bisa lihat di sini ada kabel kuning loreng merah ini adalah kabel yang menuju lampu lalu setelah seperti ini gimana langkah selanjutnya Hai jangan lupa ini masukin lagi hai 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 oke klok lalu yang ini kita solasin oke teman-teman setelah dicongkel mea yang bagian ke atas yang menuju ke atas boleh yang menggantung ke bawah juga bisa lalu kita solasin jangan lupa ini dimasukin langkah selanjutnya kita menuju ke regulator ini disini regulatornya kita ambil warna kuning juga kita congkel sambung ke kunci kontak Oke gampang bukan Jadi caranya disini Ya disini Dia ada pengungsinya Nyentil gitu kesini Dicongkal dulu sambil lurus baru ditarik Lalu jangan lupa Disolasi Oke bro ini sudah selesai Jangan lupa kabelnya dirapikan Saya ulangin lagi Kabel kuning garis pool kita cabut Yang menuju ke atas atau yang ke bawah Terserah setelah dicabut Kita solasin kita menuju ke regulator Regulator kabel kuning Kita cabut kita sambung ke kunci kontak Oke Ini kunci kontaknya Cara mendeteksi mana output Mana input Tadi saya sudah terangin Saya jelasin lagi Pokoknya kabel merah Pasti itu input Nah yang satunya Pasti itu output Mau motor apapun itu ya Oke kita tes Kalau ada yang bertanya Kenapa harus mencabut Yang di spool dan regulator Udah ada penjelasannya Di tutorial di skemanya Silahkan tonton Teman-teman Upok-upok aja Di branda saya Oke Saatnya kita tes Oke teman-teman Kita tes Gimana nyalanya Tadi teman-teman bisa lihat Nyalanya masih ketik-ketik Setelah kita rubah Harus AC Ke DC Ini sudah full DC Coba kita kunci kontak on Ya Stabil ya Maaf kamera saya Jelek HP murah Kunci kontak on Dia langsung nyala Coba kita matiin Lampu senjanya nyala Stabil Ya Ini lampu depannya Coba kita starter Sudah Sudah Ya Saat mesin nyala Lampu Tetap stabil Coba kita rem Di rem tetap stabil Kemarin ada yang tanya Waktu di rem katanya kedip Ini nyatanya stabil Mungkin ada sambungan yang salah Atau Dalam nyambung kabel kurang kenceng Bisa jadi Ini benar-benar stabil Teman-teman Bisa bedain Antara yang AC Dengan DC Gak ada kedip-kedip Sama sekali Kontak on Dia langsung nyala Kita coba starter Oke itu saja teman-teman Semoga bermanfaat Jangan lupa like Comment dan subscribe Dari saya 2603 Automotive Salam Belepot oleh Iya